Assalamualaikum Hai semua, videoku kali ini aku mau buat Bolu kukus pop es Pop es kok bisa dijadiin bolu? Bisa dong, mau tau gimana cara Buatnya dan apa aja bahannya Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Selamat menonton Pertama-tama, siapkan gelas yang sudah berisi air Disini aku pakai air 6 sendok makan Lalu kita tuangkan pop es Disini airnya Kalian bisa pakai air hangat atau air biasa Yang dari galon Setelah itu kita aduk Setelah larut Ini kita sisihkan lalu siapkan wadah Pecahkan 2 butir telur Setelah itu kita masukkan 6 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh SP atau TBM Lalu kita mixer Pakai kecepatan paling tinggi ya Kita mixer sampai Mengembang putih bertijak Setelah mengembang putih bertijak seperti ini Mesin mixernya kita matikan Lalu kita masukkan tepung terigunya Disini aku pakai 6 sendok makan juga ya Jangan lupa tepung terigunya Kita ayak ya Biar enggak ada tepung terigu yang bergerindil Ini kita ayak secara bertahap Lalu kita masukkan Satu saset vanili Barang dengan tepung terigu selanjutnya Setelah semua selesai Ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah Setelah setengah tercampur seperti ini Lalu kita masukkan Larutan pop es yang sudah kita larutkan tadi ya Untuk videonya maaf Tadi enggak ke-record Kita mixer lagi pakai kecepatan paling rendah Kita mixer sampai semua adonannya tercampur Setelah semua tercampur Lalu kita masukkan 6 sendok makan minyak Karena disini warnanya kurang pink Jadi aku kasih perwarna Tambahan ya Disini aku pakai perwarna-perwarna merah Pastikan perwarna untuk makanan Setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah Sampai semua bahannya tercampur Untuk kewarna bisa disesuaikan ya Dengan selera teman-teman Usahakan jangan terlalu banyak Biar nanti kelihatannya Enggak terlalu merah Karena disini pakai pop es rasa strawberry Jadi aku kasih Warna merahnya enggak terlalu banyak Semua tercampur Lalu matikan mixer Kita ganti pakai spatula ya Kita aduk Biar semua warna tercampur rata Bisa dilihat ya Warnanya sangat cantik Setelah semua sudah selesai Lalu siapkan loyang Atau wadah seperti ini Yang sudah diolesi dengan minyak sebelumnya Lalu kita tuangkan Adonan ke dalam loyang atau cetakan Untuk bentuk loyang atau cetakannya Bebas ya Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah Setelah adonannya sudah masuk ke dalam cetakan Ini kita ratakan seperti ini Siapkan panci kukusan terlebih dahulu Yang sebelumnya sudah dipanaskan Kita masak selama 30 menit Atau sampai matang Setelah 30 menit Matikan api Lalu bolunya Siap kita angkat Biarkan bolunya agak adem Setelah bolunya agak dingin Bisa kalian lihat Mengembang sempurna dan menul-menul sekali Buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe gratis Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga Biar kalian gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya Dan biar channel aku juga lebih berkembang lagi Untuk topping Disini aku pakai Mentega putih terlebih dahulu Untuk olesannya Kita olesi sampai rata Setelah itu aku kasih parutan keju Atau untuk topping bisa disesuaikan dengan selera ya Resep bolu kukus pop es aku ini Cocok banget dijadikan Camilan Dan buat teman-teman yang belum pernah coba Bolu kukus Resep aku kali ini Cocok banget ya Buat kalian Karena bahan-bahannya juga simpel Dan yang pasti Anti gagal Dan takarannya juga semuanya Serba 6 sendok makan Ini dia Bolu kukus pop es Yang cocok banget Dijadikan camilan Inovasi terbaru dari pop es ya Yang gak cuma dijadikan es Kalian juga bisa pop es dijadikan Bolu kukus seperti aku ini Dijamin anti gagal Dan semua takarannya juga 6 sendok makan ya Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Tetap dukung channel aku terus ya Dengan cara tonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Selamat mencoba Tetap sehat dan semangat ya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton